Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kenapa saya masih menggunakan gopro. Padahal jika dilihat, saya sudah punya Canon EOS dengan lensa 7,5mm wide lens atau malah fish eye lens. Sekualitas gopro, kenapa? Karena sudah bisa melengkung seperti ini ya, oke. Dan lebih parah lagi, lensa ini sudah keren sekali ya, fokusnya bisa di set di tainggah sehingga semua jadi fokus kayak gopro. Dan saya juga bisa memilih blur ya, bisa blur, lihat sebab tangan saya fokus, tapi saya blur. Oke, saya bisa meng-set seperti ini. Oke. Kenapa saya masih menggunakan gopro? Walaupun lensa fish eye saya itu sudah bagus sekali seperti ini. Ada apa dengan barang ini? Si gopro ini masih menyenangkan. Kenapa? Karena dengan gopro saya masih bisa melakukan hal ini. Bisa dipegang seperti ini. Bisa diayun-ayun seperti ini. Bisa diayun-ayun seperti ini. Jadi kamera sebesar ini, EOS, EMSIC ini punya saya, itu nggak bisa disaku. Dan megangnya juga harus hati-hati sekali. Kemudian tidak bisa masuk air. Tapi kan EOS ini sudah 24 megapiksel. Iya. Dan gopro ini nggak tahu berapa emang pesennya. Sudah 4K. Tapi jarang saya pakai. Kenapa? Karena boros memori. Nah ya. Berarti kan sama-sama 1080. Ini juga 1080. GoPro ini juga 1080. Yang. Setting yang saya gunakan. Kenapa nggak pakai ini aja sekalian? Kalau gopro juga nggak dipakai 4K-nya. Karena tadi. Bisa nyembelum air. Bisa renang. Dan sebagai kamera action. Ini bener-bener action nih. Saya pegang ini aja. Saya nggak usah pakai takung. Nggak usah pakai tas. Saya pegang ini aja. Jadi ceritanya kemarin ke Hawaii. Nggak kelihatan tapi. Lihat ini. Saya hanya pakai katok kolor. Telanjang. Telanjang dada. Kato. Apa? Boxer saja itu ya. Sampai pegang ini. Sudah selesai. Nggak bawa tas. Nggak bawa apapun. Jadi ke kolam renang langsung nyembelum. Ini dipakai. Dan ini masih bisa tahan 1,5 jam. Kan nggak mungkin. Ngesut terus. Jadi 1,5 jam. Waktu rekaman ini. Sangat cukup sekali untuk. Kemarin itu sesi. Di waterwalknya itu. Sekitar 2 jam. Dan sudah bisa meng-capture. Momen-momen yang bagus. Dengan apa? Dan beta. Beta yang nangis. Terus alpha yang terlihat terang. Terus alpha yang kedinginan. Pakai seluncur. Seluncur air. Apa itu seluncur namanya? Seluncur ya. Seluncur dan kemudian ikut tsunami. Ikut wahana tsunami. Seluncur dan kemudian. Masa yang merayu. 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 Yuk selesai. Selesai. Kita sudah selesai. Kemudian naik fogankano ya. Naik perahu karet. Masuk lorong. Dengan beta yang nangis terus. Perluan panjang waktu. Dan kita sudah terus panjang waktu. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih